Kalau gitu saya mau langsung ke Pak Benny dari Kompolnas. Pak Benny, ini melihat ada pernyataan baru yang keluar dari salah satu terpidana, begitu pun juga dengan respon dari IPW, Bang Johnson. Ini mengatakan harus ada evaluasi dan juga audit yang dilakukan. Kompolnas melihatnya seperti apa, Pak Benny? Ya, kami juga mendorong dan merekomendasikan hal yang sama. Karena ini dari awal penanganannya sendiri banyak kelemahan. Khususnya lebih mengedepankan pengakuan. Sementara dukungan bukti secara saintifik tidak dilakukan. Sebagai contoh, yang kalau mau mengidentifikasi orang, apakah dia ikut memperkosa atau tidak, kan di situ ditemukan sperma. DNA dites, nanti dicocokkan, sudah ketemu, satu. Yang kedua, CCTV tidak diproses. Sepanjang jalan rute orang-orang itu lewat kan bisa mengidentifikasi motor, plat nomer. Baru nanti punya siapa. Kemudian sketsawajah dan sebagainya tidak dibikin. Ini kelemahan di awal. Tapi marilah kita melihat ke depan. Tapi sedikit saya ingin bertanya juga ini. Apakah pernah saya dukung ketika di BAP tersangka ini didampingi? Dan setelah ada ketidakcocokan atau error in persona, apakah menggugat peradilan? Ini kan perlu diuji di awal. Sebelum berkas ini bergulir ke pengadilan. Nah, kami ingin masuk tahapan sekarang ini. Ini akan ada sesuatu yang signifikan. Karena LPSK sudah merilis. Ada satu orang yang sudah mengajukan perlindungan ke LPSK. Biasanya yang mengajukan perlindungan, ini akan memberikan satu kesaksian yang signifikan. Dan dirinya takut kalau nanti dapat ancaman. Maka minta perlindungan. Nah, marilah kita tunggu nanti kesaksian ini. Contoh kasus subang. Begitu satu orang menjadi justice kolaborator, semua terbongkar. Dan akhirnya keterangan yang sebelumnya diberikan, berbalik semua. Ketika rekonstruksi, berbalik semua. Nah, marilah kita tunggu proses yang dilakukan oleh tim sekarang ini. Kita dukung. Kalau nanti ternyata dari pembuktian ini ada hal-hal yang bisa menjadi novum. Untuk penasihat hukum mengajukan PK. Nah, ini keadilan tentunya akan terwujud. Pak Benny, tadi Anda katakan ada satu orang terpidana yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena ada ancaman. Nah, apakah kemudian polisi juga perlu untuk mengusut ancamannya dari siapa? Ancamannya seperti apa? Karena ini kan untuk mengusut tuntas kasus ini yang seperti itu juga harus diselidiki, Pak. Ya, tentunya satu, polisi sendiri sudah memberikan perlindungan. Tetapi mekanisme yang harus ditempuh, karena ini perjalanannya panjang, yang nanti sampai dengan persidangan, sampai dengan fonis, maka yang bersangkutan sedang diproses. Permohonannya di LPSK. Nah, kalau sampai mengajukan, tentunya yang bersangkutan sudah mengkalkulasi. Kalau saya buka ini, ada pihak-pihak nanti yang merasa terganggu dan patut diduga bisa melakukan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman kepada dia. Makanya majulah ke LPSK. Oke, saya ingin ke Mbak Sindi. Menjawab pertanyaan yang dijajukan oleh Pak Benin tadi. Apakah pada saat proses BAP didampingi oleh kuasa hukum? Kalau memang ada error in persona, kenapa tidak mengajukan peradilan? Karena kan satu proses prosedur yang dimungkinkan oleh prosedur hukum kita. Baik, terima kasih. Pada saat BAP itu, kami tidak bisa mendampingi klien. Ya, jadi ini. Alasan ya Pak? Pada saat tanggal 31 dia dipindahkan ke Pores Kota, dari Polsek ke Pores, itu kami putus hubungan. Kami tidak tahu posisi Rifaldi itu di mana. Jadi tanggal 30 kami dapat kabar dia surat penangkapan untuk kasus penganiayaan, tanggal 30 ini yang di Polsek. Kami datang ke Polsek. Pada saat itu Polsek sudah bilang bahwa si Rifaldi ini sudah dipindahkan ke Polsek Kota jam 11 malam. Pada saat itu kami langsung ini datangin ke Polsek Kota. Kami minta pengen bertemu dengan nama yang nama Rifaldi. Tidak diperbolehkan oleh Polsek. Katanya belum bisa ketemu. Terus, terus kami hubungi ketahunya besok. Sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek, dari media gitu ya, ada gambar ini. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini adalah Rifaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polsek, ternyata kata Polsek sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rifaldi. Setelah itu kamera sudah dipindahkan ke Polda. Rifaldi mendatangani BAP tidak? Tidak sama sekali. Rifaldi tidak pernah mendatangani BAP. Nih, BAP-nya. Oke. Di sini tidak ada. Tetapi, di sini ada tanda tangan Rifaldi yang berbeda jauh dengan pada saat dia mendatangani surat penahanan untuk penerayaan, yang di Ponsep. Oke. Berbeda jauh tanda tangannya. Kita lakukan protes enggak dengan tanda tangan yang tidak dilakukan oleh Rifaldi? Sudah. Sudah. Di pengadilan pun kami sudah mengajukan itu. Sudah mengajukan itu. Sudah semua. Sudah kami lakukan. Upaya apapun dari tim pengacara sudah kami lakukan. Nah, kami lakukan. Saya lanjut ya, Mbak. Ada komentar mengenai hal ini. Sebenarnya BAP di tanda tangan ini, tidak ada tanda tangan ini juga sebenarnya masih bisa diproses. Tapi kemudian ada tanda tangan yang diklaim berbeda jauh dengan tanda tangan si tersangka. Nah, ini apa yang bisa dilihat dari hal ini? Apakah ada pemalsuan atau bagaimana? Seperti apa, Mbak? Gini loh, situasinya sudah memburuk kayak begini. Jangan terus-menerus menyalahkan seolah-olah tidak ada perlawanan dari tersangka maupun pengacaranya. Dengan menggunakan keranjang yang namanya pra-peradilan. Kita tahu kan dari awal, ini sudah tidak benar. Penangkapannya, suratnya, apa segala macam sudah tidak benar. Padahal kalau mau pra-peradilan kan itu. Dan kasusnya loncat-loncat begitu. Bukan hanya tindak pidananya. Sementara pra-peradilan itu kan formil. Mungkin sudah dipercepat juga sehingga pokok perkaranya dimajuin, ya kan? Kalau saya baca misalnya dakwaannya, ternyata di dakwaan itu si Saka sudah lebih dulu di-vonis. Nah, itu kan berarti kan dipercepat semuanya. Ya kan? Nah, ini pertanyaannya ada apa? Sementara kalau dilihat dari dari percepatan ini, identifikasi mengenai pelaku-pelakunya saja banyak bolong-bolong, ya kan? Nah, kalau soal pokok perkara, misalnya saya tanya misalnya ke Sindi. Apakah misalnya si Rifaldi ini kan didakwa tadi mengenai soal kekerasan dan sajam? Apakah sajamnya juga diajukan sebagai barang bukti? Nah, barang bukti itu di kasusnya Rifaldi atau disatukan dengan ini. Padahal, waktu disatukan itu nggak ada bukti mengenai senjata samurai yang pendek maupun yang panjang. Karena kan di dakwanya dibilangkan atau di tuntutannya ada luka. Iya, ada luka dan lain sebagainya. Nah, ini kan makin kacau menurut saya. Jadi, ini kita penting sekarang ini melindungi semua orang untuk membuat keberanian. Akan tetapi jangan sampai spekulasi. Karena ini kan tiga dunia sudah berkembang. Bahkan empat dunia. Karena politik juga sudah berkembang. Ini yang harus, menurut saya, harus agak hati-hati supaya prosedurnya juga ditempuh. Dan kita harus mensupport semua petugas, terutama kepolisian yang sekarang ini sedang menjalankan tugas dan melakukan eksaminasi. Dan memintakan pertanggung jawaban seluruh pejabat yang terlibat pada waktu itu. Itu penting menurut saya. Simpan dulu Bang, semangatnya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lagi. Kita minta nanti jawaban dari Mbak Sindi juga terkait pertanyaan dari Bang Chonson tadi. Usah tidak tetap di sini. Apa kabar? Kami kembali saat lagi.